Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mengaku sempat berkomunikasi dengan suang ayah lewat telepon, usai pengangkatannya menjadi Ketua Umum PSI. Namun, Kaisang mengaku tak mendapat banyak pesan dari Jokowi, lantaran komunikasi itu juga hanya berlangsung singkat. Lalu bagaimana dengan sang kakak, wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraka? Sayangnya Kaisang mengaku belum sempat berkomunikasi dengan Gibran, usai penunjukannya jadi Ketua Umum PSI. Kaisang bilang tak mau mengganggu Gibran, yang sehari-harinya disibukan dengan mengurus kota Solo. Ia juga paham, baik sang ayah maupun kakak memiliki kesibukan masing-masing sebagai pemimpin. Jokowi sebagai Presiden, sedangkan Gibran sebagai wali kota. Kemarin setelah ditempatkan sebagai ketum PSI, saya belum ada komunikasi lanjut dengan mas Gibran. Mau gimana pun, beliau kan juga sibuk sebagai wali kota Solo, jadi saya juga gak ganggu lah intinya. Kalau dari bapak, bapak cuma telpon, bagus, mudah. Karena mau gimana pun, kedua orang beliau-beliau ini kan sibuk-sibuk semua. Di sisi lain, Presiden Jokowi Dodo mengaku memberi restu kepada putra bungsunya Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi mengungkapkan, Kaisang sempat meminta doa restu kepadanya sebelum menjadi Ketua Umum PSI. Kaisang resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia pada Sabtu 23 September 2023. Penyerahan kartu tanda anggota PSI untuk Kaisang sendiri digelar di rumah sang ayah, yakni Jalan Kutai Utara, Kelorahan Sumber, Kota Surakarta. Suami Erina Gudono ini menyebut alasan pilihannya jatuh kepada PSI karena sering berkomunikasi dan sama-sama memiliki kesamaan pandangan, khususnya untuk anak muda. Kaisang juga menilai PSI adalah partai yang bagus dan diisi anak muda berintegritas, namun malah tak punya kursi di DPR. Terima kasih telah menonton!